Halo semua, bertemu lagi dengan saya di channel Fauna NY. Kali ini saya mau membahas tentang bagaimana cara merawat hewan peliharaan ikan diskas maupun sugar glider. Ikan diskas yang memiliki nama latin simpisodon adalah salah satu ikan yang hidup di air tawar yang berasal dari sungai Amazon Brazil. Ikan satu ini begitu terkenal di kalangan penggemar ikan hias. Hal ini karena corak warna yang ada di tubuhnya yang berwarna unik dan bentuknya yang lucu. Dengan populernya ikan diskas ini, banyak orang membudidayakan ikan tersebut sehingga semakin mudah untuk ditemui dan dipelihara. Ikan ini dapat dipelihara dengan baik dengan ikan lain. Asalkan kondisi airnya sama, hanya saja ikan ini tidak cocok dengan ikan yang cenderung agresif. Berikut adalah cara merawat ikan diskas di akwarium dengan benar untuk pemula. Yang pertama, siapkan akwarium dengan ukuran yang cukup besar dan air bersih yang stabil. Suhu akwarium yang ideal untuk ikan diskas adalah 82 derajat Fahrenheit hingga 88 derajat Fahrenheit atau 28 derajat Celsius sampai 31 derajat C. Yang kedua, pH air. Ikan diskas idealnya hidup di perairan yang memiliki pah sekitar 6,5. Ikan ini dapat menjadi stres apabila diletakkan pada air dengan pah di atas 7 dan di bawah 6. Yang ketiga, nilai kesadahan air relatif harus di antara 1 desi henry sampai 8 desi henry yang menyerupai kondisi di sungai Amazon. Kesadahan air dapat melunak dengan penambahan sepotong kayu apung di dalam akwarium Anda. Pemberian kayu apung dalam akwarium juga sangat baik yang akan membantu ikan diskas merasa seperti di habitat aslinya. Kayu apung akan menambah keindahan akwarium, melembutkan air, dan menurunkan penguntuk lingkungan yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan ikan. Demikian cara merawat ikan diskas di akwarium dengan benar untuk pemula. Berikutnya bagaimana cara merawat sugar glider untuk pemula. Sebelum membeli sugar glider, bagi kalian yang masih pemula harus tahu dulu bagaimana cara perawatan sugar glider yang baik dan benar. Hal itu bertujuan agar SG, sugar glider, Anda nyaman tinggal bersama Anda. Selain itu sobat juga harus tahu resiko-resiko memelihara sugar glider. Seperti tergigit, tercakar, mendapat bau tak sedap atau dikencingin. Tapi ya, sebenarnya resiko di atas bisa ditangani dengan mudah asalkan kalian tahu tipsnya. Nah berikut tips terbaik dalam merawat sugar glider agar tidak bau, menggigit, dan mencakar. Yang pertama, menyediakan kandang yang nyaman untuknya. Perawatan sugar glider yang harus pertama kali kalian perhatikan adalah masalah kandang sugar glider. Belilah kandang sugar glider yang luas dan cukup untuk bergerak. Di dalamnya sudah disediakan tempat air minum yang bersih. Lebih baik lagi jika kalian menggunakan dot hamster. Hal itu untuk menjaga kebersihan kandang dan tidak basah kemana-mana. Kenalkan dot sebagai air minum dengan cara menempelkan atau menyodorkan ujung dot kepada sugar glider pertama kali ya. Yang kedua, sediakan juga sleeping pouch. Fungsinya untuk tempat di mana sugar glider Anda untuk tidur dan bersembunyi. Bila merasa terganggu atau tidak nyaman dengan keadaan sekitar. Yang ketiga, selalu bersihkan kandang SG kalian bila sudah menimbulkan bau tak sedap. Agar si SG merasa nyaman dan bersih sehat ya. Oke, sekian sedikit tips dari saya tentang merawat hewan peliharaan. Semoga bermanfaat ya.